Pasca pertemuan Alumni 212 dengan Presiden Jokowi pada tanggal 22 April minggu kemarin, Alumni 212 mengadakan klarifikasi seputar isi pertemuan itu. Presidium Alumni atau maksud kami persaudaraan Alumni 212 mengaku hanya sekedar untuk membagikan informasi seputar kriminalisasi para ulama dan aktivis Alumni 212. Dalam pertemuan itu, Alumni 212 membawa berbagai bukti dan informasi seputar terjadinya kriminalisasi terhadap para ulama dan aktivis Alumni 212. Mereka mendesak Presiden Jokowi Dodo untuk segera melakukan tindakan terkait kriminalisasi itu. Sekarang dalam pertemuan itu, kita sampaikan fakta-fakta tentang bahwa kriminalisasi itu ada. Sampai di situ saja, kita tidak tahu yang buat kebijakan itu siapa, yang pasti kita minta kepada Presiden agar kebijakan kriminalisasi itu dihentikan. Tidak berbicara tentang dukung-mendukung, tentang perpolitikan dalam hal ini. Kendati mengatakan tidak ada yang mengundang dan juga diundang, namun persaudaraan Alumni 212 mengakui bahwa mereka lah yang menginisiasi pertemuan antara para ulama PA 212 dengan Presiden Jokowi Dodo. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Parmusi, Usama Hisham, yang juga merupakan bagian dari persaudaraan Alumni 212 dalam jumpa pers persaudaraan Alumni 212 terkait pertemuan mereka dengan Presiden Jokowi hari minggu yang lalu. Sekitar tanggal 19, tanggal 12 Februari kita mengadakan rapat bagaimana agar supaya kepulangan Nabi Prisik ini bisa menjadi lancar, aman, tertib, dan bisa terlaksana dengan baik. Maka kita sepakat perlu segera memberikan penjelasan yang utuh kepada Bapak Presiden tentang masalah kriminalisasi ini dan pada saat itu kita ulama atas inisiasi Abitam dan mendapat persetujuan Nabi Prisik ya di Mekah kita laporkan untuk bisa menemui Bapak Presiden, untuk bisa menemui Bapak Presiden. Dan saya sebagai Ketua Umum Parmusi diamanatkan oleh tim untuk menghubungi istana dan itu dilakukan namun pada saat itu karena berbagai kesibukan pertemuan itu gagal. Dijanjikan nanti ya mungkin setelah 212. Saya kira cukup Pak Usama. Itu. Artinya sudah jelas ya buat teman-teman ya. Sedikit supaya tuntas Ustaz. Dan tim kecil itu sudah berkaji kemudian malam hari saya dapat kontak dari pihak istana disiapkan waktu hari minggu.